kalau kita tidak imbangi dengan ZPT nanti tanaman kita jadi sakit seperti itu halo sahabat tani selamat pagi dan juga semangat pagi di kesempatan pada video kali ini kita sedang berada di tanaman cabai kita yang sekarang alhamdulillah umurannya 47 hari setelah pindah tanam ya sahabat penampakan cabai kita di saat umuran 40 hari kurang lebih seperti ini sangat luar biasa sekali dimana calon-calon bunga di tiap cabang juga sudah pada bermunculan dan alhamdulillah termasuk juga calon-calon buah matangnya sudah kelihatan ya sahabat ini cabai kita yang kara F1 ya panjangnya pun kurang lebih wah lebih panjang dari jari tengah saya ya termasuk yang di atas juga yang di bawah sangat luar biasa sekali bisa sampai 2 buah nah di kesempatan pada video kali ini kita akan melakukan penyemprotan ke-12 pada tanaman cabai kita untuk antisipasi dan juga untuk mencegah eh apa namanya serangan lalat buah ya sahabat karena kemarin setelah kita tinjau sambil melakukan penyiangan rumput di tiap jalan perawatan ternyata disini ada yang sudah terkena sahabat ternyata disini ada yang sudah terkena serangan lalat buahnya kurang lebih buahnya seperti ini nah ini dapat dipastikan ini bukan karena bakteri bukan karena faktor cuaca juga ya sahabat nah bisa dipastikan ini bekas apa namanya ini bekas gigitan lalat buahnya dan ini juga nah otomatis buahnya akan membusuk seperti ini ya sahabat jelas nah untuk produknya disini kita pakai ini pun dia disini ada apa namanya merek dagangnya kurang kurakron yang berbahan berbahan aktifnya propenopos ya sahabat nah ini sangat ampuh sekali buat membasmi lalat buah termasuk juga disini ada insektisida santuat ya sahabat ini hanya untuk rollingan ya sahabat kemarin saya pakai yang ini terus yang ini nanti rencana kita pakai yang santuat ini ya alhamdulillah sekarang sudah eh tadi saya sudah seperi dalam dua tengki insyaallah ke dalam satu tengki lagi yang akan siap nah untuk santuatnya bahan aktifnya itu dimetowat ya sahabat teman-teman bisa pakai merek dagang apa saja sebenarnya yang terpenting itu bahan aktifnya ya sahabat ini kedua produk ini sebenarnya eh saya rolling sahabat kemarin saya pakai yang ini seminggu setelah itu saya pakai yang ini begitu ya sahabat seperti itu ya sahabat karena nanti kalau kita fokus sama satu bahan aktif yang kuat kita kasihan sama tanamannya ya sayang kan nanti kalau kita eh bom selalu pakai insektisida apalagi insektisida insektisida yang kurakron ini kalau kita tidak imbangi dengan set PT nanti tanaman kita jadi sakit seperti itu nah untuk takarannya ini biasanya saya pakai dalam 20 mili per tengki yang isian 15 liter ya sahabat termasuk yang ini juga yang ini juga saya pakai 20 mili per tengki setengah atas dari tutupnya inilah ini kalau penuh tutupnya ini kurang lebih ini 30 milian ya sahabat teman-teman pastinya sudah eh lebih tahu dari saya untuk ukuran dan juga takaran dan juga penyeprean yang terpenting semua merata seperti itu nah jelas ya sahabat baik dan mungkin sekian dulu video singkat dari saya insyaallah bermanfaat dan terima kasih